Siapa yang pernah merasa tidak nyaman saat lama berada dalam kendaraan yang sedang melaju seperti bus ataupun kapal? Kondisi ini biasanya dibarengi dengan rasa mual, pusing, dan lemah. Mungkin banyak orang akan lebih familiar dengan kondisi ini bila kita sebut dengan mabuk kendaraan, mabuk laut, atau motion sickness. Hal serupa juga dapat terjadi pada orang-orang yang menggunakan simulasi atau bermain video game dengan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga yang kameranya dekat sekali dengan karakter yang dimainkan. Pada kasus ini, kondisi tersebut mendapatkan nama lain yaitu simulation sickness atau simulator sickness dan ada juga yang menyebutnya dengan nama visually induced motion sickness. Tapi biar lebih simple kita sebutnya simulator sickness saja kali ya. Simulator sickness mendapatkan namanya dari pilot ataupun calon pilot yang merasakan gejala yang serupa dengan motion sickness saat berlatih menggunakan simulator penerbangan. Kondisi ini terjadi saat ada konflik antara rangsangan gerakan yang diterima oleh otak kita dengan gerakan yang terjadi pada tubuh secara nyata. Misalnya nih, otak kita merasa kita bergerak padahal tubuh kita sebenarnya tidak bergerak dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Bicara tentang rangsangan gerakan, rangsangan gerakan sendiri diterima secara gabungan melalui tiga jalur, yaitu visual, sistem vestibular, dan propriocepsi. Visual sesuai dengan namanya adalah apa yang dilihat oleh mata kita. Kemudian sistem vestibular adalah fungsi untuk membantu seseorang dalam gerakan dan keseimbangan. Sistem ini menerima rangsangan dari organ yang berada di dalam telinga. Kemudian propriocepsi, yang secara sederhana dapat disebut sebagai perasaan seseorang terhadap gerakan, aksi, dan lokasi dari tubuh seseorang itu sendiri secara tidak sadar. Contohnya, kita bisa jalan tanpa harus lihat gerakan kaki kita satu per satu. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, simulator sickness menjadi hal yang semakin umum terjadi. Layar atau monitor yang semakin besar, dengan resolusi yang semakin tinggi, ditambah dengan perkembangan teknologi seperti augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR, bisa meningkatkan angka kejadian kondisi ini, terutama bagi orang-orang yang baru mencoba. Semua orang bisa mengalami motion sickness atau simulator sickness, bila terpapar dengan rangsangan gerakan yang cukup besar dalam kurun waktu yang lama. Nah, kalau begitu apa yang kita bisa lakukan untuk menangani kondisi ini? Masa harus stop main game? Sebenarnya kondisi ini umumnya akan membaik seiring waktu. Jadi lama-kelamaan, orang yang punya keluhan ini akan beradaptasi dengan kondisinya, dan gejala tadi tidak akan muncul lagi. Yang seperti mual, pusing, dan lemah itu. Tapi sialnya ada juga beberapa orang yang akan tetap mengalami gejala tersebut, nggak peduli berapa lama dia coba untuk terbiasa main game itu. Dan kalau kalian rela ya paling bagus sebenarnya berhenti main game yang memicu kondisi mual, pusing, dan lemah tadi sebenarnya. Tapi, bagi orang yang ingin tetap berjuang untuk mencoba main gamenya, ada sih beberapa hal yang bisa kita coba. Mulai dari hal yang bisa kita ubah di dalam gamenya sendiri, dan hal yang bisa diubah di luar gamenya. Banyak video game yang punya pengaturan untuk mencegah atau meringankan kondisi ini sebenarnya. Walaupun tidak semua, beberapa pengaturan yang bisa diubah kalau tersedia ya. Seperti, mematikan pengaturan kamera bob atau head bob atau v-bob mungkin namanya tergantung gamenya. Pengaturan ini efeknya bikin kalau misalnya karakter kita jalan, kameranya naik turun kayak kepala orang yang ngangguk-ngangguk kalau lagi jalan gitu. Kemudian pengaturan kamera shake atau monitor shake bisa coba dimatikan juga. Pengaturan ini efeknya memberikan sensasi layar yang bergetar kalau kita menembak, atau mungkin kalau ada ledakan di sekitar kita. Intinya sensasi impact gitu. Kemudian kalian juga bisa bereksperimen dengan pengaturan FOV atau field of view. Pengaturan ini efeknya untuk menentukan luas pandangan di layar kita. Biasanya game secara otomatis set nilai FOV di angka 100, atau 1 tergantung gamenya sih. Tapi kalian boleh coba naikin jadi 110 atau dikurunin jadi 90 mungkin, dan lihat aja mana yang lebih cocok dengan kondisi kalian. Kemudian bisa coba dikurangin mouse sensitivity atau ada game-game tertentu namanya player speed. Dikurangin supaya kamera tidak bergerak terlalu cepat kalau kalian menggerakkan mouse. Kecuali kalian memang suka settingan sensitivitas tinggi untuk game-game seperti competitive shooter mungkin ya, kayak Valorant atau CSGO gitu. Jadi terserah aja. Kemudian kalian juga bisa coba matikan pengaturan motion blur. Tapi pengaturan ini juga sebenarnya sangat subjektif karena tergantung selera orangnya sebenarnya. Banyak yang suka ada motion blur, ada yang nggak suka karena buat pusing tadi. Motion blur ini intinya akan buat kamera atau pandangan di sekitar karakter kita jadi buram pada saat kita bergerak, terutama kalau bergerak kencang. Jadi motion blur ini cukup kasih efek sinematik kalau kita main game-game racing gitu. Ada juga pengaturan lain seperti fps atau frame per second yang disarankan untuk coba dijaga di sekitar 60-120. Dan brightness boleh coba dinaikin atau diturunin sesuai dengan kenyamanan aja. Tapi sebenarnya dua pengaturan ini aku coba sendiri nggak terlalu ada efeknya sih dimandingkan yang sebelum-sebelumnya. Itu tadi buat pengaturan yang di dalam game. Nah sekarang di luar dari game, di dunia nyata apa sih yang bisa kita coba? Pertama, coba membatasi sesi permainan first person tadi jadi sekitar 20 menitan gitu. Kemudian istirahat sekitar 15 menit, baru lanjut main lagi. Untuk istirahat ini sebenarnya nggak harus benar-benar stop main game sih. Boleh misalnya coba main game yang lain, atau coba mode game yang dia tidak terlalu intens pergerakannya. Lalu bisa juga mencoba untuk melakukan pernafasan diafragman terkontrol bagi orang-orang yang terlanjur kena pusing dan mual pada saat main game. Ini bisa untuk meredakan gejala itu. Jangan terlalu dekat lihat layarnya. Jadi antara mundurin layar atau duduk lebih jauh dari layar gitu. Yang terakhir, untuk penggunaan obat anti mabuk kendaraan nih. Aku pribadi kurang saranin ya. Karena aku mikirnya, masa jadinya kita setiap kali memain game harus menelan obat dulu gitu kan? Nggak agak aneh ya? Sebagai penikmat video game, aku main segala macam video game. Tapi aku punya preferensi untuk main game yang kalem, atau istilah sekarang cozy gitu. Kayak live sim, farming sim, turn-based combat, city builder, terutama dengan grafik yang tidak terlalu realistis. Aku suka banget gitu. Ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh aku sendiri kalau main game first person dalam waktu yang lama suka pusing dan bahkan mual gitu kadang. Sampai harus baring. Tapi bukan berarti aku nggak suka main game first person. Itu masalahnya. Makanya aku buat video ini, siapa tahu bisa membantu orang lain yang punya kondisi serupa supaya tetap bisa main game yang dia suka. Terima kasih yang udah mau nonton sampai habis. Kalau kalian punya saran atau tips lain yang belum aku sebutin di sini, tolong share di komen buat nolong aku dan orang lain yang punya kondisi serupa. Sekian semuanya. Sampai jumpa dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.